Suling Emas Naga Siluman, Jilip 22 Betapapun juga, dia merasa yakin bahwa itu pasti bukan suara angin bertiup melalui lubang atau mempermainkan pohon karena di bukit itu semua pohon gundul tertutup salju Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa suara itu tentu ditimbulkan oleh manusia, dan siapapun adanya manusia itu, harus dia temui untuk ditanya kalau-kalau tadi melihat Kam Hong Dan siapapun dia, lebih baik bertemu manusia lain daripada berkeliaran seorang diri saja di tempat yang lengang itu Dengan hati tabah dia lalu melanjutkan langkahnya, kini dengan langkah lebar menuju ke kiri, melalui bagian yang banyak batunya dan akhirnya dia tiba di depan sebuah batu besar sekali dan berhenti Memandang dengan bengong dan mau tidak mau bulu tengkuknya meremang karena kini jelas olehnya bahwa suara mengaung-ngaung itu keluar dari dalam batu besar itu Hampir dia tidak percaya, akan tetapi tak salah lagi, suara itu keluar dari dalam batu besar Dia menempelkan telinganya pada batu itu dan suara itu makin jelas, dan kini dia tidak salah lagi, suara itu pasti suara gerakan pedang yang memang amat luar biasa sekali Akan tetapi, mana mungkin pedang digerakan orang di dalam sebuah batu yang amat besar, sebesar pondok? Mulailah dia membayangkan siluman atau iblis penghuni batu besar itu Akan tetapi, selama hidupnya, biarpun dia seringkali mendengar dongeng tentang septan dan iblis, dia belum pernah bertemu dengan iblis Maka dia lalu mengambil sebuah batu dan mengetuk-ngetuk batu besar itu beberapa kali Dan tiba-tiba suara mengaung-aung itu pun berhenti Suasana menjadi sunyi sekali setelah suara itu berhenti, sunyi yang terasa amat tidak enak bagi Cixian Suara itu setidaknya meyakinkan dia bahwa dia tidak seorang diri saja di tempat yang lengang itu Dan menghilangnya suara itu membuat dia merasa ditinggalkan sendirian lagi Maka dia mengetuk-ngetuk lagi pada batu besar dan kini disusul teriakannya, hei ii Adakah orang di dalam batu ini? Karena ketegangan hatinya takut ditinggalkan orang, Cixian sampai tidak sadar betapa lucu pertanyaan yang dikeluarkannya itu Biasanya, jika orang bertanya, tentu bertanya apakah ada orang di dalam rumah Tetapi kini dia bertanya apakah ada orang di dalam batu Mana mungkin ada orang di dalam batu? Hei ii Siapakah yang berada di dalam batu ini? Kembali dia berteriak dan memukul-mukulkan batu yang dipegangnya itu pada batu besar Mendadak terdengar suara dari dalam batu itu Suara itu terdengar aneh, seperti mulut tersumbat Akan tetapi cukup dapat didengarnya, Sumoy, engkaukah itu? Bukan main girang hatinya Tentu itu Kam Hong Siapa lagi yang menyebutnya Sumoy kalau bukan Kam Hong? Meski biasanya Kam Hong menyebutnya Cixian Akan tetapi bukankah pendekar itu sudah mengakui dia sebagai Sumoy-nya? Dan kalau suara Kam Hong seperti itu, tidak aneh karena pendekar itu berada di dalam batu Tentu suaranya seperti tersumbat Dan di dunia ini mana ada manusia lain kecuali Kam Hong yang memiliki cukup kesaktian untuk masuk ke dalam batu besar? Benar, Su Heng Ini aku teriaknya dengan nyaring Karena Kam Hong menyebutnya Sumoy Mengapa dia tidak menyebutnya Su Heng? Masa kalau dia dipanggil Sumoy, adik seperguruan Lalu dia menjawabnya dengan sebutan Paman? Dan lagi, kalau diingat-ingat Dia memang jauh lebih senang menyebut Su Heng daripada menyebut Paman kepada Kam Hong Mau apa engkau datang menyusulku? Sumoy kembali terdengar suara itu Suara aneh karena tentu saja tidak leluasa keluarnya dari dalam batu itu Mau apa menyusulmu? Chi Sian mulai terheran dan mendongkol Jangan-jangan Kam Hong telah menjadi miring otaknya Jika tidak masa menyembunyikan diri di dalam batu besar seperti itu Dan masih bertanya lagi kepadanya mengapa dia datang menyusul Bukalah aku mau bicara katanya dengan nyaring karena tidak enak jika berbantahan dari luar dan dalam batu Tunggu sebentar Chi Sian melangkah mundur Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Kam Hong akan keluar dari dalam batu itu Jangan-jangan batu itu akan meledak dari dalam Yang lebih mengherankan lagi, bagaimana masuknya? Dia menyabarkan diri karena kalau sudah keluar Tentu Kam Hong akan dapat menjawab semua keheranannya Mendadak batu besar itu bergerak ke kanan Dalam keheranannya, Chi Sian hendak menegur Tetapi dia menahan diri ketika melihat betapa di balik batu itu kelihatan lubang hitam yang makin lama semakin melebar Setelah lebarnya cukup, batu itu berhenti dan dari dalam goa yang tersembunyi di balik batu besar itu muncullah seorang pemuda yang langsung meloncat keluar Chi Sian terkejut Pemuda itu pun terkejut ketika mereka saling pandang Lalu wajah mereka nampak berseri ketika mereka saling mengenal Engkau? Engkau pemuda itu pun berseru hampir berbareng Bukankah engkau lah, si Ogoat dan kita pernah berjumpa lima tahun yang lalu Suaranya penuh keraguan karena ketika dia bertemu dengan darah ini Belumlah sebesar ini, masih merupakan seorang gadis cilik Bukan seorang darah remaja yang cantik jelita seperti ini Dan engkau tentu Sim Hang Bu, pemuda pemburu itu, bukan Chi Sian menjawab Kau tadi ku sangka Sumoy Dan engkau ku sangka Su Heng Keduanya diam dan segera keduanya tertawa karena baru terasa oleh mereka betapa pertemuan itu membuat mereka terkejut, heran dan juga girang sekali Sehingga mereka mengeluarkan kata-kata yang hampir berbareng dan bersamaan artinya Sehingga tidak terjadi tanya jawab sebagaimana mestinya dan percakapan itu menjadi kacau Hang Bu, ketika kita saling jumpa, kita masih belum dewasa, masih kecil Akan tetapi engkau dapat mengenalku dengan seketika Apakah aku masih sama saja dengan ketika masih kecil dahulu? Hang Bu yang sejak tadi memandang dengan bengong seperti orang penuh pesona, penuh kagum Mendengar pertanyaan yang jujur itu, lalu menjawab sejujurnya pula Memang tidak ada bedanya dalam pandang matamu yang tajam Senyumu yang khas, akan tetapi engkau Engkau sekarang, hem, cantik jelita sekali, siau goat Tiba-tiba wajah darah itu berubah merah Bukan merah karena marah, melainkan karena malu Dan untuk menyembunyikan rasa malu ini dia cepat berkata Jangan sebut aku siau goat lagi Aku bukan anak kecil lagi Maka namaku bukanlah bulan kecil lagi Melainkan Cisian, Bu Cisian Hang Bu, siapakah adanya sumoimu yang tadi kau sebut-sebut? Bu Cisian? Sungguh nama yang indah sekali Tetapi mengapa dulu namamu siau goat? Mendengar pujian ini dan betapa hang bu tidak menjawab pertanyaannya Bahkan bertanya tentang namanya, Cisian Cemberut Akan tetapi menjawab juga Siau goat hanya nama julukan yang diberikan orang kepadaku Di waktu aku masih kecil saja Namaku yang sebenarnya adalah Bu Cisian Akan tetapi nama itu sama sekali tidaklah indah Siapa bilang tidak indah? Nama itu bagus sekali, siau, elh, Cisian Sudahlah, sekarang jawab pertanyaanku Siapakah sumoimu itu? Sumoiku? Ahaha, sumoiku bernama Cupeken Hang Bu terhenti karena melihat betapa darah itu menjadi terkejut sekali Dan wajah darah yang jelita itu berubah Alisnya berkerut dan pandang matanya tak senang Kemudian, semakin terkejutlah hati Hang Bu ketika dia melihat darah itu mengepal tinjunya Dan melangkah maju mendekatinya dengan sikap mengancam Bagus, jadi engkau adalah murid keluarga Cu yang jahat itu, ya? Engkau murid keluarga si Luman itu? Nah, suatu kesempatan bagiku untuk membasmi muridnya lebih dulu sebelum membasmi guru-gurunya Setelah berkata demikian, dengan cepat sekali Cisian lalu menerjang ke depan dan menyerang dada Hang Bu Eh, Cisian, eh, ada apa ini? Hang Bu terkejut akan tetapi dia hanya mengelak ke kanan-kiri saat darah itu menyerangnya secara bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan yang mengandung tenaga yang cukup dasyat Akan tetapi Cisian tak bicara lagi, melainkan menyerang semakin ganas Harus diketahui bahwa pada saat itu tingkat kepandaian Sing Hang Bu telah mengalami perubahan yang amat hebat Selama hampir lima tahun dia telah digembleng oleh tiga orang kakak beradik Cu yang melatihnya dengan tekun dan keras Sesuai dengan pesan mendiang Ouyang Kuan yang menjadi yeti Dan karena Hang Bu memang seorang anak kecil yang amat berbakat, ditambah lagi semangatnya yang besar Maka dalam waktu empat tahun saja dia telah menguasai dasar-dasar ilmu silat tinggi keluarga itu dengan baiknya Bahkan dalam hal penghimpunan tenaga Sing Hang dan kematangan ilmu silat Dia telah jauh melampaui Cu Pe Chin Dan bahkan sudah mendekati tingkat Cuk Kang Bu ataupun Cu Sen Bu Kini, dia mulai disuruh oleh guru-gurunya untuk mengasingkan diri di dalam goa di mana ia pernah diajak oleh yeti Dan disuruh mematangkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya selama ini Dan juga untuk mulai melatih diri dengan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Ouyang Kuan Terutama sekali ilmu pedang Kuai Leong Piam itu Oleh karena itu, kini menghadapi Cixian, kalau dia mau melawan tentu tidak sukar baginya untuk merobohkan darah ini Yang belum benar-benar menerima pelajaran ilmu silat dari Kam Hong Akan tetapi, Sim Hang Bu sama sekali tidak-tidak mau melawan Begitu berjumpa dengan Cixian, terjadi sesuatu yang aneh dalam hatinya Ia terpesona dan kagum, tertarik sekali kepada darah yang pernah dijumpainya lima tahun yang lalu itu Kini menghadapi serangan-serangan ganas dari Cixian, dia hanya merasa terkejut dan terheran-heran saja Sedikitpun ia tak bermaksud untuk melawan, hanya mengelak terus dan kadang-kadang saja menangkis tanpa menggunakan terlalu banyak tenaga Karena dia tidak ingin menyakiti lengan Cixian Akan tetapi, hal itu malah menambah kemarahan dan rasa penasaran di dalam hati Cixian Melihat betapa Hang Bu hanya selalu mengelak dan menangkis tanpa membalas sedikitpun Sedangkan dia sudah mengeluarkan semua kepandayan untuk menyerang dan semua tiada hasilnya sama sekali membuat dia penasaran dan hampir menangis Balaslah! Hayo balaslah, kau pengecut, murid keluarga iblis bentaknya berkali-kali sambil terus menyerang Hal Bu yang merasa terkejut dan terheran-heran itu mengerti bahwa sikapnya yang tidak melawan itu agaknya malah menyinggung hati Cixian Dia tidak mengerti akan watak yang dianggapnya aneh dan lucu itu, akan tetapi dia pun merasa kasihan ketika mendengar betapa di dalam suara darah itu terkandung isak tertahan Maka ketika Cixian memukul lagi ke dadanya, dia sengaja berlaku lambat ketika mengelak Duk tubuhnya terlempar ke belakang dan terpelanting Begitu melihat pukulannya mengenai sasaran, Cixian merasa girang akan tetapi juga berbarang merasa kaget bukan main Akan tetapi hatinya lega melihat Hang Bu tidak mati dan dia malah menjadi ragu-ragu untuk menyerang lebih lanjut ketika melihat Hang Bu bangkit kembali dengan wajah memperlihatkan rasa penasaran dan juga kedukaan itu Cixian, harap kau bersabar, mengapa engkau marah-marah dan benci kepadaku, lalu menyerang tanpa alasan Hang Bu bertanya sambil mengebut-ngebutkan bajunya yang kotor oleh debu saat ia terjatuh tadi Tentu saja pukulan yang sengaja diterimanya dengan dada tadi sama sekali tidak melukainya dan tidak terasa nyari karena dia sudah melindungi dadanya dengan sinkang yang lemas sehingga darah itu pun tidak sampai terluka tangannya Cixian memandang ke arah dada kiri pemuda yang terpukul olehnya tadi Dia tadi mengerahkan tenaga dan pukulannya tadi keras sekali, cukup keras untuk membunuh orang Tidak, tidak sakitkah dadamu yang kupukul? Mendengar pertanyaan ini, hampir saja Hang Bu tertawa Akan tetapi dia cukup cerdik untuk menahan rasa geli di hatinya itu dan juga dia merasa amat girang Kiranya Cixian bukanlah seorang darah kejam, buktinya begitu dia kena terpukul, gadis itu bertanya dengan nada penuh kekhawatiran Maka dia cepat-cepat meringis dan mengusap-usap dadanya yang tadi terpukul Bukan main nyerinya, pukulanmu tadi kuat dan dasyat sekali Akan tetapi, tidak mengapalah, biarlah sebagai hukumanku kalau aku memang bersalah Akan tetapi, bersalahkah aku kepadamu, Cixian? Dan kalau ada salah, apakah kesalahanku itu maka engkau menjadi begitu marah dan membukulku? Setelah dia berhasil membukul dadah Hang Bu, sudah lenyaplah rasa penasaran dan kemarahan dari hati Cixian dan timbul rasa kasihan kepada pemuda itu Bagaimanapun juga, pemuda itu sama sekali tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap dia Akan tetapi tentu saja dia tidak mau mengakui hal ini dan dengan muka tetap cemberut Biarpun suaranya tidak sekeras tadi dia berkata, keluarga cu itu gurumu, bukan? Benar, keluarga penghuni Kim Siao Sankok, lembah gunung suling emas Karena mulai sekarang mereka tidak berhak memakai lagi nama julukan suling emas Mereka itu telah kalah oleh suhengku dan sudah berjanji tak akan lagi memakai nama suling emas Eh, haha, apakah yang telah terjadi, Cixian? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu Juga aku sama sekali tidak tahu mengapa engkau memusuhi keluarga cu sehingga engkau marah-marah kepada aku yang menjadi murid mereka Marilah, kita duduk dan bicara dengan tenang Mereka lalu duduk di depan batu besar yang menutupi guahwa itu Cixian sudah tak marah lagi sungguh pun ada rasa kecewa dalam hatinya bahwa pemuda yang menyenangkan ini ternyata adalah murid dari musuh-musuhnya yang dibencinya Ya, dia membenci keluarga cu, karena bukankah keluarga itu hendak membunuhnya Bahkan pada waktu menjelang perpisahan, cu hon bu masih juga mengeluarkan ancamannya Nah, sekarang ceritakanlah kepadaku, apa artinya semua ini, Cixian? Ceritakan dulu bagaimana engkau tiba-tiba saja menjadi murid mereka, kata Cixian Hal Bu tersenyum, kemudian menarik napas panjang Darah ini sungguh amat memikat hatinya, dan biarpun darah ini sedang berada dalam keadaan marah Akan tetapi tidak mengurangi daya tariknya yang amat kuat Dan dia merasa yakin bahwa kemarahan darah itu kepadanya secara tiba-tiba bukannya tidak ada alasannya yang kuat Karena itu biarpun belum mendengarkan alasan itu pun dia sudah dengan rela memaafkan gadis itu Aku menjadi murid mereka secara kebetulan saja, dia mulai menceritakan keadaan dirinya Dia harus merahasiakan tentang mendiang ou yang kuan yang menjadi yati Secara kebetulan aku terbawa oleh rombongan orang-orang kengou menjadi tamu di lembah suling Eh, di lembah keluarga cu itu dan karena ternyata bahwa pedang kuai liong kiam berada di tanganku Maka aku ditetapkan menjadi ahli waris pedang itu dan ilmunya Dan karena pedang itu berasal dari keluarga cu, maka dengan sendirinya aku menjadi murid mereka Selama hampir lima tahun aku belajar ilmu dari mereka, yaitu ketiga orang suhuku secu itu Nah, demikianlah pengalamanku mengapa aku dapat menjadi murid mereka, Cisian Dan sekarang, ceritakanlah mengapa engkau membenci mereka Jika engkau murid mereka, mengapa engkau kini berada di sini sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi di lembah Cisian masih merasa tidak puas Sejak tiga bulan yang lalu aku tidak pernah keluar dari dalam goa di balik batu ini, Cisian Karena telah tiba saatnya bagiku untuk mempelajari ilmu pedang yang diwariskan kepada aku Kalau tidak engkau mengetuk-ngetuk pada batu tadi, sampai sekarang pun aku belum keluar dari dalam goa itu Dan kau sangka, aku, sumoimu, hem, gadis yang berpakaian pria itu? Ya, benar. Kau sudah mengenal sumoik cupein Tentu saja, aku sudah bertemu dengan banci itu Banci sepasang mata hangbu terbelalak heran Ya, banci Seorang darah yang selalu mengenakan pakaian pria, apalagi kalau bukan banci namanya Hangbu tertawa geli dan Cisian memandang marah Kenapa kau tertawa? Karena kau lucu, Cisian Dia bukan banci Dia berpakaian pria semenjak kecil, karena dahulu, mendiang ibunya ingin sekali mempunyai seorang anak laki-laki Maka dia menjadi terbiasa dan sampai sekarang suka sekali berpakaian pria Mendengar bahwa ibu dari pekin sudah tiada, diam-diam Cisian merasa berkurang bencinya kepada darah yang senasib dengan dia itu Apakah yang telah terjadi di lembah dan mengapa engkau dapat datang ke tempat ini, Cisian? Aku dan Suheng, kau tahu siapa Suheng? Dia adalah pendekar suling emas tulen kam hong Datang Ah! Pendekar perkasa yang dahulu pernah menolong kita itu? Yang senjatanya mempergunakan suling emas dan kipas? Benar, dialah orangnya kata Cisian bangga Karena Suheng merasa penasaran dengan julukan lembah suling emas yang menyama julukannya Maka kami datang ke lembah dan di sana Untuk menentukan siapa yang lebih berhak memakai nama suling emas Suheng mengalahkan tiga orang sucu itu Ah! Hang Bu terkejut, di dalam hatinya hampir tidak dapat percaya bahwa ketiga orang gurunya dapat dikalahkan orang Apa Ah! Cisian menatap tajam? Tidak apa-apa, hanya aku teringat bahwa menurut penuturan para Suhu Memang pusaka suling emas itu buatan nenek moyang keluar gacu Seperti juga halnya pedang kuai liong kiam Oleh karena itulah maka lembah itu dinamakan lembah gunung suling emas Andai kata benar begitu, suling itu sudah ratusan tahun menjadi milik keluarga Suheng Kam Hong Dan secara gaip ilmu Kim Siao Kiam Sud juga diwariskan kepada kami oleh pencipta suling itu Maka Suheng lah yang berhak menyebut diri suling emas yang asli Lalu bagaimana, Cisian? Apakah dalam adu ilmu itu juga ada yang terluka atau tewas? Tanya Hang Bu dengan hati khawatir sekali Dia tidak tahu apa yang telah terjadi dan diam-diam dia mengkhawatirkan keselamatan keluarga cu Hmm, kalau Suheng tidak ingin memberi ampun, apa sukarnya bagi Suheng untuk membasmi mereka yang sombong itu? Suheng hanya mengalahkan mereka dan memenangkan hak memakai nama suling emas Kami lalu meninggalkan lembah Kalau begitu, mana Suhengmu itu? Dan mengapa engkau datang sendirian di sini? Jadi kau kira tadi aku Suhengmu itukah? Ya, aku sedang menyusul Suheng, maka kukira tadi engkau lah Suheng Kam Hong Semua adalah gara-gara si banci, elah, Cupekin itulah Gara-gara semuai Mengapa? Apa yang terjadi? Aku dan Suheng sedang meninggalkan lembah setelah menyeberangi tambang Ketika kami tiba di puncak bukit, kami melihat Cupekin berjalan seorang diri Dan dari tempat jauh itu kami melihat betapa dia diserang dan ditawan oleh dua orang kakek Ah Sim Hang Bu terkejut bukan main mendengar penuturuan ini Melihat itu, Suheng lalu lari melakukan pengejaran dan meninggalkan aku Kata Chi Sian dengan suara tak senang Maka aku lalu mengejar pula Akan tetapi tentu saja Suheng lenyap karena cepatnya gerakannya Ah, kemana perginya kakek yang menculik Sumoy itu? Aku harus menolongnya Hem, kalau aku tahu, apakah kau kira aku berada di sini? Aku pun sedang mencari-cari Suheng yang melakukan pengejaran Kalau begitu, biar aku mencarinya untuk membantu Suhengmu menghadapi dua orang kakek itu dan menolong Sumoy Kemana kau hendak mencarinya? Pula, kau pikir Suheng membutuhkan bantuanmu? Kita tunggu saja di sini, pasti Suheng akan datang membawa Sumoymu itu dalam keadaan selamat Benarkah? Benarkah Suhengmu akan dapat menyelamatkannya? Apakah tidak perlu ku cari mereka dan ku bantu Suhengmu? Hem, bantuanmu itu hanya akan membuat Suheng repot saja dan membantunya berarti menghinanya Sudahlah, kita tunggu di sini, Suheng pasti akan dapat mencari aku di sini Sejenak Hangmu merasa bimbang Akan tetapi kemudian menurut apa yang diusulkan oleh Cixian Pertama, kalau dia mencari, kemana dia harus mencari kalau tidak tahu ke arah mana semuanya dilarikan dua orang kakek itu Dan juga, bukankah pendekar Kam Hang yang sakti itu telah melakukan pengejaran? Kedua, kalau dia pergi, lalu bagaimana dengan Cixian yang seorang diri itu? Kalau begitu, marilah kita masuk ke dalam goa, Cixian Hari sudah hampir gelap dan hawa akan sangat dingin malam ini di luar sini Di dalam lebih hangat dan kita bisa menanti di dalam Akan tetapi bagaimana kalau Suheng datang mencari kudis ini? Hem, bukankah Suhengmu sedang menolong Sumoy? Sumoy tahu akan tempat ini walaupun dia belum pernah memasuki goa ini Dan andai kata Sumoy langsung kembali ke lembah Besok pagi-pagi kita dapat menyusul ke lembah dan tentu kita akan mendengar segalanya dan engkau akan dapat bertemu dengan Suhengmu Karena tidak ada lain jalan dan memang cuaca mulai menjadi gelap dan hawa menjadi dingin sekali Cixian mengikuti Hang Bu memasuki goa itu dan dia melihat dengan penuh takjub betapa pemuda itu mendorong batu besar itu dengan tangan kirinya saja untuk menutup lubang goa itu Diam-diam dia merasa heran mengapa tadi ketika menangkisnya, dia tidak merasakan kedasyatan tenaga tangan pemuda itu Akan tetapi dia tidak sempat lagi memikirkan hal ini karena ketika Hang Bu menyalakan api penerangan Dia menjadi takjub bukan main menyaksikan keindahan goa itu yang seolah-olah merupakan sebuah dunia lain dengan dinding-dinding es yang kemilau dan runcing bergantungan dari langit Akan tetapi, untuk tidak membuka rahasia tempat itu, Hang Bu tidak mengajak Cixian ke sebelah dalam Di mana terdapat mayat-mayat yang tidak rusak karena terbungkus oleh es mereka hanya duduk di ruangan depan yang luas Dan Cixian menerima dengan girang ketika Hang Bu menghidangkan roti kering dan air jernih untuk makan malam Mereka makan minum sambil mengobrol dan diam-diam Hang Bu harus mengakui bahwa dia tertarik sekali kepada Cixian Dan dia merasa khawatir karena menduga bahwa dia telah jatuh cinta kepada darah itu Segala gerak-gerik bibirnya ketika bicara, Kedara itu menggerakkan cuting hidung tanpa disadarinya Lesung pipit di tepi mulut sebelah kiri, Kedara itu memandang dengan kepala agak dimiringkan Kedara itu mengusap anak rambut yang berjuntai di dahinya Pendeknya setiap gerak-gerik darah itu begitu menarik dan membesonakan hatinya, membuatnya tergila-gila Di lain pihak, Cixian juga amat suka kepada Hang Bu karena semenjak pertemuan lima tahun yang lalu Dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda yang beratak mulia, gagah perkasa dan juga jujur Oleh karena itu, ketika malam telah larut dan dia telah mengantuk Dia tidak ragu-ragu sama sekali ketika Hang Bu mempersilahkan dia mengasuh dan tidur di atas setumpuk daun kering di sudut ruangan depan goa itu Dia tidak merasa takut dan khawatir sama sekali dan sebentar saja, darah yang sudah lelah ini tertidur pulas Hang Bu berjaga tak jauh di situ sambil menjaga api unggun agar tidak sampai padam untuk memberi hawa hangat kepada darah yang sedang tidur pulas Sambil menatap ke arah wajah dan tubuh yang tidur miring itu, berkali-kali Hang Bu menghela nafas panjang Melihat betapa hawa amat dingin dan biarpun di situ tidak sedingin di luar, apalagi sudah ada api unggun yang bernyala, akan tetapi tetap saja darah itu tidur miringkuk kedinginan Dia kemudian masuk ke dalam, mengambil baju mantelnya dan menyelimut Tici Sian, kemudian duduk kembali dekat api unggun Sementara itu, Kam Hang yang melakukan pengejaran terpaksa harus mengerahkan tenaganya karena dua orang kakek yang menawan pekin itu juga lihai sekali dan dapat melarikan diri dengan kecepatan luar biasa Dan selain itu memang jarak di antara mereka cukup jauh Baiknya, dua orang kakek itu sama sekali tidak mengira bahwa kini mereka telah dikejar orang Karena inilah agaknya maka Kam Hang akhirnya dapat juga menyusul dua orang kakek itu Setelah kini dapat melihat jelas, diam-diam Kam Hang terkejut Dia belum pernah jumpa dengan dua orang kakek itu, akan tetapi melihat bentuk tubuh mereka Dia dapat menyangka bahwa dua orang kakek yang menawan pekin itu tentulah dua orang di antara Imkan Gerooke Dan kalau dia tidak salah, kakek yang berpakaian seperti Tosu yang tingginya luar biasa itu, sedikitnya 2,5 meter Tentulah Gerooke Toat Beng Siansu Sedangkan kakek berkepala gundul dan berpakaian Ho Sio, bertubuh gendut pendek sekali Hanya setengahnya Gerooke itu tentulah Suoke Siang Chu atau orang keempat Imkan Gerooke Kam Hang telah mendengar tentang mereka satu demi satu, akan tetapi belum pernah bertemu dengan mereka Kini, melihat betapa tubuh pekin tidak bergerak di panggul di pundak kakek tinggi kurus itu, dia mempercepat larinya Akan tetapi, ternyata dua orang kakek itu lihai bukan main karena tiba-tiba mereka menengok dan melihat betapa ada orang mengejar mereka dengan amat cepatnya mereka pun segera mempercepat lari mereka Kam Hang terus mengejar dan ternyata dua orang itu melarikan diri ke sebuah kudil tua yang berada di kaki bukit Agaknya kudil kosong yang sudah ditinggalkan penghuninya bertahun-tahun yang lalu, karena kudil itu tidak terawat Mereka berdua lenyap memasuki kudil melalui pintu depan yang tidak berdaun pintu lagi dan keadaan amat sunyi di situ ketika Kam Hang sampai di pekarangan depan kudil yang tidak terawat Yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan liar yang dapat tumbuh di tempat dingin itu Tidak ada salju di sini, akan tetapi hawa udara bahkan lebih dingin daripada di puncak bukit yang tertiup salju Kam Hang tidak berani ceroboh memasuki kuil Dia tahu bahwa Im Kang Gerowoke adalah datuk-datuk kaum sesat yang berkedudukan tinggi sekali, maka menghadapi mereka tak boleh disamakan dengan menghadapi penjahat-penjahat biasa Sejenak dia meneliti keadaan dan setelah dia merasa yakin bahwa dari tempat dia berdiri itu dia akan dapat melihat apabila ada orang keluar dari dalam kuil itu Lalu baik melalui jurusan manapun juga, dia lalu berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua lengan bersilang di depan dada, kemudian dia berseru dengan suara tenang dan nyaring Yang berada di dalam kuil, bukanlah Im Kang Ning Gerowoke Silakan keluar, aku Kam Hang ingin bicara Hening sejenak sampai gemas suara Kam Hang itu menghilang Kemudian terdengar teriakan dari dalam kuil Mana keluarga cu? Apakah orang yang datang ini utusan keluarga Lembah Gunung Suling Memas suara yang berteriak itu terdengar menggetar penuh dengan tenaga hikang yang amat kuat dan taulah Kam Hang bahwa orang yang berteriak itu sengaja memamerkan kepandayan untuk menakutinya Aku bukan utusan siapapun, aku datang atas namaku sendiri karena melihat seorang gadis kaliantawan kata Kam Hang terus terang Huh, apamukah nona ini? Maka engkau lancang mencampuri terdengar suara orang membentak marah dari-dari dalam kuil itu Bukan keluarga, bukan teman, bukan apa-apa Tetapi melihat seorang gadis ditawan dengan paksa apakah kalian mengira bahwa aku akan diam saja? Im Kang Gerowoke, telah lama aku mendengar nama besar kalian sebagai datuk-datuk perkasa Apakah kini aku harus melihat kenyataan bahwa kalian hanyalah penculik-penculik gadis yang pengecut saja dan tidak berani menghadapi aku sebagai laki-laki? Sombong Tiba-tiba sesosok bayangan seperti bola menggelundung dari pintu kuil dan tau-tau seorang pendek gendut seperti Hwesyo itu sudah mencelat ke depan dan menghantam ke arah dada Kam Hang setelah tadi menggelundung bagai seekor binatang terenggiling turun dari lereng Hantaman itu dasyat bukan main sampai angin pukulannya terasa menyambar oleh Kam Hang Melihat serangan maut ini, Kam Hang maklum betapa lihai dan kejamnya orang ini Maka dia pun mengerahkan tenaga pada lengan kirinya dan menangkis Duk, beres Tubuh yang pendek gendut itu terguling dan kembali tubuh itu bergulingan menjauh, lalu meloncat bangun dengan matel, terbelalak memandang ke arah pemuda yang mampu menangkis serangannya sehebat itu Dugaan Kam Hang memang tepat karena pada saat itu, dari pintu kuil keluarlah empat orang lain dan dengan penuh perhatian Kam Hang memandang ke arah mereka Dan dia kini bertemu dengan lima orang yang gambarannya telah lama dia dengar sebagai imkan hingga oke Orang pertama adalah seorang kakek yang wajahnya mirip sekali dengan seekor gorila Gerak-geriknya halus dan meski wajahnya mengerikan seperti gorila, namun mulutnya selalu membayangkan senyum ramah Dia inilah Toa Oke Suloti, orang pertama dari imkan hingga oke Orang kedua merupakan seorang nenek yang mukanya tertutup topeng tengkorak Tubuhnya kecil ramping seperti tubuh wanita muda Sepasang matu dibalik tengkorak itu mencorong seperti matu setan, agak kemerahan mengerikan Dia inilah Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo orang kedua dari lima jahat dari akhirat ini Orang ketiga merupakan seorang kakek raksasa yang berkepala botak Dia memakai mantel merah dan pakaiannya mewah, sikapnya penuh wibawa dan pandang matanya bengis Inilah Sem Oke Ban Hwe Aseng Jin, orang ketiga Orang keempat adalah Su Oke Siao Sian Chu yang tadi telah menyerangkan Hong, seorang hwasyo pendek gendut yang mukanya nampak gembira Sedangkan orang kelima, yang kini memanggul tubuh pekin yang lemas, adalah Ngo Oke Toat Beng Sian Su yang jangkung seperti gila Kakek kelima ini mukanya selalu nampak sedih dan matanya sipit hampir selalu terpejam Setelah yakin benar bahwa mereka ini adalah Im Kan Gero Oke, Kam Hang lalu menjura dan berkata Kiranya benar bahwa aku berhadapan dengan Im Kan Gero Oke yang sudah tersohor Mengingat akan besarnya nama Ngo Wee, maka aku harap Ngo Wee akan dapat bersikap sesuai dengan kedudukan dan suka membebaskan gadis ini Dan aku bersedia minta maaf atas genguanku ini, Kam Hang tidak ingin menanam bibit permusuhan, apalagi dengan lima orang datu kaum sesat ini Bukan dia merasa takut, akan tetapi merasa segan untuk mencari permusuhan yang berarti akan mendatangkan gangguan terus-menerus dalam kehidupannya Lima orang itu pun mengamati Kam Hang dengan penuh perhatian dan mereka pun merasa heran mengapa mereka belum mengenal pemuda ini Padahal, melihat betapa pemuda ini tadi menangkis serangan Su Oke, jelas membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan Siapakah engkau tanya Toa Oke Suloti, seperti biasa suaranya amat halus dan ramah Namaku Kam Hang dan sekali lagi ku harap Ngo Wee suka membebaskan gadis ini Hem, engkau sudah mengenal kami, akan tetapi masih berani mencampuri urusan kami Apakah engkau sudah bosan hidup? Eh, bocah si Kam, kalau kami tidak mau membebaskan gadis ini, habis kau mau apa tiba-tiba Su Oke yang merasa penasaran bertanya sambil mendekati Kam Hang? Kalau Ngo Wee tetap memaksa, apa boleh buat? Aku akan memberanikan diri untuk menyelamatkan gadis ini dengan menggunakan kekerasan, kata Kam Hang Apa? Engkau menantang kami? Nah, mampuslah kalau begitu Su Oke sudah maju menerjang dan gerakannya cepat bukan main karena memang demikian watak para datuk sesat ini Selalu tak segan-segan menggunakan kecurangan demi untuk mencapai kemenangan Agaknya dari pertemuan tenaga pertama kali tadi, Su Oke maklum bahwa pemuda sastrawan itu bukan merupakan lawan yang lemah Maka kini begitu sudah menyerang, dia telah mempergunakan ilmunya yang paling diandalkan, yaitu pukulan katak buduk Angin pukulan dasyat menyambar disertai bau yang amis sekali, menyambar ke arah perut Kam Hang Namun pemuda ini semenjak tadi sudah siap, maka pukulan itu pun sudah dihadapinya dengan tenang Cepat-cepat dia mengelap ke kiri dan mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang waktu perkelahian Yang terpenting bukanlah perkelahian itu, tetapi bagaimana dia harus menyelamatkan Pak In yang masih berada dalam ponongan Go Oke Kalau dia dapat merampas Pak In, dia dapat melarikan darah itu dan dia percaya bahwa dia akan dapat melarikan diri dengan selamat Mengandalkan Ginkangnya yang sekarang sudah meningkat dengan hebat sekali semenjak dia mempelajari ilmu dengan menghimpun Hikang melalui ilmu bertiup suling Maka, sekali mengelap ke kiri, dia sudah menubruk ke arah Go Oke yang berdiri tak jauh dari situ Tangan kiri mencengkeram ke arah muka si tinggi kurus itu sedangkan tangan kanannya berusaha untuk merampas tubuh Cepek In Serangan ini dilakukan dengan kecepatan kilat sehingga mengejutkan Ning Go Oke Akan tetapi, sayang sekali bahwa justru Go Oke ini merupakan orang yang paling tinggi Ginkangnya di antara para saudaranya Maka walau serangan itu amat hebat dan mengejutkan, si jangkung itu masih mampu melesat ke samping sehingga cengkeraman kedua tangan Kam Hang itu melesat dan saat itu Su Oke sudah datang lagi menubruk dan menghantamnya Terpaksa Kam Hang menangkis dan melayani Su Oke yang merupakan seorang lawan yang tidak boleh dipandang ringan Selagi dia mendesak Su Oke, tiba-tiba ada sambaran angin dari belakangnya Cepat dia membalik dan menangkis sambil balas mengukul Kiranya Ng Go Oke sudah datang pula mengeroyuknya Ketika Kam Hang melirik, ternyata bahwa si jangkung itu telah melepaskan Pek In ke atas tanah Akan tetapi darah itu berada dalam keadaan tertotok sehingga tidak mampu bergerak dan di sana masih ada tiga orang dari Im Kan Gero Oke yang menjaganya Diam-diam Kam Hang merasa kecewa sekali Kalau begini caranya, akan lebih sukar untuk merampas Pek In dan agaknya jalan satu-satunya baginya adalah bahwa dia harus mengalahkan mereka lebih dulu Baiklah kalau kalian menghendaki kekerasan bentaknya Dan segera tubuhnya bergerak dengan aneh dan cepat Sedemikian cepat gerakannya sehingga para pengeroyuknya itu tidak merasa mengeroyok satu orang lagi Bahkan seakan mereka berhadapan dengan lebih dari dua orang Apalagi karena Kam Hang mengerahkan tenaga hikang sehingga setiap kali mereka beradu lengan Su Oke dan Ng Go Oke selalu terpental dan terhuyung Tanda bahwa mereka berdua itu kalah kuat Melihat betapa lihainya lawan, Ng Go Oke mengeluarkan gerengan seperti seekor serigala Dan tubuhnya sudah berjungkir balik dan dia sudah menyerang Kam Hang dengan kedua kakinya yang panjang dan berada di atas Dibantu oleh kedua tangan dari bawah Gerakannya bahkan lebih gesit dan lebih cepat dibandingkan kalau dia berdiri dengan kedua kaki di bawah Sedangkan Su Oke juga sudah mengirim pukulan-pukulan kata buduk yang amat dasyat itu Akan tetapi, Kam Hang tidak gentar menghadapi mereka Dengan Hong Sim Sim Tiang, dibantu oleh tenaga hikang dasyat yang disalurkan kepada seluruh tubuh Terutama kepada kedua lengannya, dia masih dapat mendesak kedua orang lawan itu Bahkan dia telah berhasil menampar masing-masing satu kali kepada dua orang pengeroyoknya Dan biarpun tamparan itu tidak mengenai dengan telak Namun cukup membuat mereka menjadi agak jori dan selanjutnya terus didesaknya dua orang lawan itu dengan hebat Melihat ini, Toa Oke, Ji Oke dan Sem Oke terbelalak memandang penuh kagum Kalau saja yang dikeroyok oleh Su Oke dan Ngau Oke itu merupakan tokoh Kang Ou Sakti yang sudah mereka kenal Maka tentu saja mereka tidak akan merasa penasaran dan heran melihat betapa mereka terdesak Akan tetapi pemuda ini sama sekali belum mereka kenal Bagaimana mungkin kini pemuda yang agaknya baru muncul di dunia Kang Ou ini telah dapat memiliki ilmu kepandayan sedemikian lihainya? Tahan tiba-tiba Sem Oke meloncat ke depan dan menahan pukulan Kam Hang yang mendesak Su Oke yang sudah bergulingan itu Duk! Sem Oke tergeser mundur oleh tangkisan itu dan diam-diam dia makin terkejut Ketika dia menangkis untuk menyelamatkan Su Oke dan juga untuk menghentikan perkelahian itu tadi Dia menggunakan tenaga sepenuhnya Akan tetapi pertemuan tenaga lewat lengan itu ternyata membuat dia terdorong dan kuda-kudanya tergeser Bukan main hebatnya kekuatan pemuda sastrawan ini, pikirnya Karena pihak lawan minta perkelahian dihentikan dan ingin bicara, Kam Hang tidak melanjutkan serangan dan dia pun berdiri tegak dan memandang dengan sikap tenang Namun dengan penuh kewaspadaan karena dia sudah mendengar akan nama Im Kan Gero Oke yang tersohor sebagai datuk-datuk kaum sesat yang paling curang dan paling jahat Orang sikam, sesungguhnya kami tidak ingin bermusuhan dengan engkau yang tidak kami kenal Biarpun engkau memiliki sedikit kepandayan, akan tetapi jangan harap engkau akan dapat menentang kami Jangan kau mencampuri urusan kami yang tidak kau ketahui sama sekali Hem, apa artinya aku bersusah payah mempelajari ilmu jika aku harus mendiamkan saja melihat seorang darah diculik Orang jawab Kam Hang dengan suara dingin Ah, kau salah paham, sobat muda, kata Semoke dengan nada suara mengejek Kami tidak bermaksud mengganggu anak perempuan ini Kami hanya menahannya untuk memaksa ayahnya datang menemui kami Hem, sungguh Kero yang curang untuk bertemu dengan penghuni lembah gunung suling emas Kalau ada kepentingan, mengapa tidak langsung saja menemui keluarga cu di sana Kam Hang mencela Mengapa harus menawan puterinya? Lima orang itu saling lirik Aha, jadi engkau mengenal mereka, ya? Engkau sahabat mereka dan hendak membela mereka? Aku bukan sahabat mereka dan aku hanya membela orang yang terancam bahaya Dalam hal ini adalah nona inilah Bebaskan dia dan aku tak akan mencampuri urusanmu dengan keluarga cu di sana Engkau tidak tahu persoalannya, orang muda Kami ingin keluarga itu menukar putri mereka dengan pedang pusaka yang kami kehendaki Hem, kuai liong pokyam yang diperebutkan itu Ya Kam Hang sudah mendengar tentang ribut-ribut pedang pusaka itu yang dulu kabarnya dilarikan pencuri dari Istana Kaisar Aku pun tidak peduli tentang pedang itu Akan tetapi rebutlah dengan Kero yang jantan Bukan dengan menawan seorang gadis remaja Bocah sombong, engkau sungguh bosan hidup Semoke sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi Dan dia sudah menerjang dengan dasyatnya Kam Hang cepat mengelak dan balas menyerang Akan tetapi pada saat itu Suoke dan Ngawoke sudah mengeroyoknya pula Dikeroyok oleh tiga orang tokoh yang lihai ini Terutama sekali Semoke yang lebih lihai daripada Suoke dan Ngawoke Kam Hang merasa repot juga Ilmu kepandayan tiga orang pengeroyoknya itu telah berada di tingkat yang amat tinggi Dan jurus-jurus ilmu silat mereka aneh-aneh dan berbahaya sekali Maka Kam Hang menggerakkan tangan kirinya dan nampak sinar putih ketika dia mencabut kipasnya dan dia pun mulai melayani mereka Dengan kipasnya Dengan ilmu silat loh Aisan Hoat Ilmu kipas pengacau lautan yang telah diwarisinya dari peninggalan nenek moyangnya Dia melawan mereka dibantu oleh tangan kanannya yang melancarkan tamparan-tamparan dan totokan-totokan dasyat Dia berhasil menahan mereka bertiga Tentu saja Semoke merasa penasaran sekali melihat betapa mereka bertiga sama sekali tak mampu mendesak lawan Bahkan dia sendiri pun harus berhati-hati karena gerakan kipas itu benar-benar amat dasyat Semua serangan kandas oleh tangkisan-tangkisan gagang kipas yang sambil menangkis juga lantas menotok jalan darah di pergelangan tangan atau sikut Dan angin yang menyambar dari kipas yang dikembangkan kadang-kadang membuat dia bingung sehingga dua kali dia hampir tertotok oleh gagang kipas Harus diakuinya bahwa tanpa bantuan dua orang saudaranya, seorang diri saja dia akan sukar sekali dapat bertahan melawan pendekar muda yang belum dikenalnya itu Dia merasa semakin penasaran, akan tetapi juga geram ketika mendengar betapa J.O.K. memuji-muji pemuda itu Bagus, bagus, ilmu kipas yang bagus Wah, S.M.T., engkau dengan bantuan S.T. dan N.G.O.T. masih tidak mampu mengalahkan dia Sungguh memalukan sekali J.C., daripada banyak cerewet, lebih baik lekas dan tukami agar urusan kita dapat segera diselesaikan Kata S.M.O.K. dengan marah karena ejekan itu Hei hei, kalau aku sekali turun tangan, tentu bocah ganteng ini akan kehilangan kepala Sungguh sayang Hem, si mulut besar Hendak kulihat kenyataan bualanmu Kata pula S.M.O.K. karena dia merasa yakin bahwa biarpun J.O.K. sendiri agaknya akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan bocah ini Kepandainya sendiri tidak lebih rendah dibandingkan dengan J.O.K. Meski sampai sekarang dia belum mampu menandingi Kiam Chi, jari pedang, dari nenek itu yang benar-benar luar biasa hebatnya Namun pada umumnya kepandainya setingkat dibandingkan dengan J.O.K. Hei hei, kau lihat sajalah kata J.O.K. dan dia pun menerjang ke depan Singgat, cuyuyuyuyuyit Eh, Kam Hang terkejut sekali dan cepat-cepat dia meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari sinar kilat pada saat telunjuk tangan nenek itu menyambar dan mengeluarkan hawa dingin berkilat yang amat dasyatnya Hei hei hei, engkau kaget, bocah ganteng? Nah, lekaslah berlutut minta ampun, nenekmu akan mempertimbangkan, kata J.O.K. Namun Kam Hang sudah menjadi marah sekali Tidak disangkanya bahwa nama besar Imkan Gerooke yang tersohor sebagai datuk-datuk kaum sesat yang berkedudukan tinggi itu ternyata sekelompok orang yang berjiwa pengecut dan tidak segan-segan dan tidak malu-malu untuk melakukan pengeroyokan untuk mencapai kemenangan Siapa takut padamu bentaknya dan di lain saat Empat orang pengeroyoknya itu menjadi silau dan terkejut melihat berkelebatnya sinar kuning emas yang cemerlang Mereka terkejut bukan main ketika melihat betapa kini pemuda yang mereka keroyok itu memegang sebatang suling emas yang berkilauan Suling emas tiba-tiba Toa Oke berseru keras Cepat rampas suling pusaka itu Empat orang itu pun sudah mengenal suling emas yang pernah mereka dengar seperti dongeng itu Maka serentak mereka pun menerjang ke depan untuk menyerang dan berusaha merampas benda pusaka itu Namun Kam Hang sudah mainkan ilmu silat sakti dengan mencorat-coratkan sulingnya di udara, mementuk huruf Tian, langit Dan empat kali sulingnya membuat gerakan mencoret dari kiri ke kanan, dua kali untuk menangkis serangan Go Oke dan Sem Oke, disusul coretan dari atas kanan ke kiri, disusul dari atas ke kanan memanjang dan Ji Oke tertangkis mundur sedangkan Su Oke terjungkal lalu bergulingan Ternyata dalam segerakan itu saja, sebuah jurus dari ilmu sakti Hang Lin Bun Hoat yang merupakan gerakan silat yang berdasarkan mencorat-coret atau menulis huruf di udara menggunakan suling Sekaligus telah menangkis serangan empat orang sakti bahkan telah melukai pundak Su Oke dan juga membuat tangan Ji Oke terasa nyeri bukan main Empat orang itu terkejut dan sejenak mereka merasa gentar Hayo serang di ato A Oke memberi komando Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara lengking panjang bersama sinar emas bergulung-belung, dan itulah sinar suling emas yang digerakkan oleh Kam Hang dengan ilmu silat Kim Siao Kiam Sud yang baru saja dia pelajari sambil mengerahkan seluruh tenaga hikangnya sehingga suling yang dimainkan itu mengeluarkan suara melengking tinggi dan semakin lama semakin tinggi sekali Empat orang itu kalang kabut dan mengelap kesana kesini, tetapi mereka terserang oleh suara melengking-lengking itu, makin tinggi suaranya makin menusuk telinga dan seolah-olah hendak menembus jantung Ketika lima orang itu menjauh dan sengaja mengerahkan sin kang untuk melindungi diri dari ancaman suara hikang suling itu dan bersiap untuk mengepung, mendadak saja Kam Hang meloncat ke arah pekin yang masih rebah di atas tanah Menyambar tubuh darah itu, memanggulnya dengan lengan kiri setelah menyimpan kipasnya, kemudian meloncat jauh dan terus berloncatan sambil mengerahkan ginkangnya Sejenak imkan gerowokit tertegun, akan tetapi mereka segera menjadi marah sekali dan langsung saja mereka berloncatan melakukan pengejaran sambil memaki-maki karena merasa dipermainkan oleh pemuda itu Biarpun pada waktu itu Kam Hang telah memiliki kepandaya ilmu berlari cepat yang hebat berkat tenaga hikang yang terhimpun di dalam tubuhnya Tapi para pengejarnya itu adalah datuk-datuk kaum sesat yang menduduki tingkat satu dan mereka, terutama sekali Ngo Oke, mempunyai ginkang yang amat hebat Apalagi Kam Hang masih harus memondong tubuh cupekin Dan senja mulai tiba, maka setelah berlari cukup lama, tetap saja lima orang itu masih terus mengejarnya Kam Hang berpikir bahwa kalau dia tidak cepat lari ke bagian yang ditumbuhi pohon-pohon yang pada saat itu sebagian besar gundul, sukar baginya untuk membebaskan diri karena di daerah pegunungan salju itu dari jarak yang jauh pun dia masih akan nampak dan dapat terus dikejar Maka dia pun lalu melarikan diri ke sebuah bukit yang berbatu-batu dan ditumbuhi pohon-pohon Sementara itu, malam mulai tiba dan keadaan cuaca mulai gelap sehingga hal ini pun menyukarkan Kam Hang untuk dapat berlari cepat Kegelapan akan memungkinkan dia salah langkah dan tergelincir ke dalam jurang Maka dengan hati-hati dia memasuki daerah yang tidak gundul itu Batang-batang pohon dan batu-batu di sana akan dapat menyembunyikan dirinya dari penglihatan musuh Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa lima orang itu masih terus mengejarnya Dia teringat bahwa biarpun dirinya tidak kelihatan, akan tetapi kelima orang itu masih dapat mengikutinya dari jejak kakinya di atas tanah yang tertutup salju Dan puladara ini bagi mereka teramat penting untuk dijadikan sandera Guna ditukar dengan pedang pusaka, maka tentu lima orang itu tidak mau mengalah dan akan terus mengejarnya Karena itu, Kam Hang pun tidak pernah berhenti, mengharapkan bahwa setelah cuaca gelap benar, lima orang itu akan kehilangan jejak kakinya Harapannya itu memang tidaklah sia-sia Setelah cuaca menjadi gelap benar, Imkan Gerowoke terpaksa menghentikan pengejaran mereka Akan tetapi mereka sama sekali bukan berarti mundur dan menghentikan usaha mereka Karena Toaoke berkata, kita berhenti di sini Besok pagi kita lanjutkan mengikuti jejak kakinya Kam Hang pun terpaksa menghentikan langkahnya karena cuaca amat gelap dan amat berbahaya untuk melanjutkan perjalanan Dia menurunkan perkin dan setelah merabat tengkuk, kedua pundak dan punggung darah itu Dia menotoknya dan membebaskannya dari totokan Darah itu mengeluh lirih, memijit-mijit kaki tangannya yang terasa lemas Kiranya engkau malah yang telah menolongku, katanya lirih Hem, hanya kebetulan saja Aku harus membebaskanmu dari mereka yang jahat Imkan Gerowoke sungguh manusia-manusia busuk yang tidak tahu malu Mereka pernah berkunjung ke lembah sebagai tamu Dan sekarang malah hendak menawanku sebagai sandera Kalau ayah tahu, mereka pasti takkan diberi ampun Eh, di mana dia? Siapa? Anak perempuan itu, elh, Cisyan Kutinggalkan di adik puncak sebuah bukit Tak kusangka bahwa aku akan berhadapan dengan Imkan Gerowoke dan memakan waktu lama untuk membebaskanmu Bahkan sekarang pun mereka tak jauh dari sini Tentu mereka menanti dan besok pagi akan melanjutkan pengejaran Kita sendiri tidak dapat melanjutkan perjalanan Begini gelap dan aku tidak mengenal jalan Aku mengenal tempat ini akan tetapi di malam gelap Begini tidak mungkin kita dapat melanjutkan perjalanan Besok pagi-pagi kita dapat pergi dari sini Dan tempat Suheng bertapa tidak jauh dari sini Kita bisa ke sana dan minta bantuannya Suhengmu? Kiamsut yang mereka harapkan Kiamsut yang mereka harapkan Kiamsut yang diwarisinya Keluarga itu memang hebat Maka tidaklah aneh andai kata benar ucapan Pekin bahwa darah ini masih memiliki seorang Suheng yang sedang bertapa dan bahwa Suheng ini mempunyai kepandayan yang tidak kalah lihai dibandingkan dengan kepandayan ayahnya Malam itu mereka terpaksa berdiam di tempat itu Sekarang kau tidurlah, Nona, biar aku menjagamu di sini Sayang bahwa kita tak dapat menyalakan api ungun untuk membantu menghangatkan tubuh Sebab jika kita lakukan itu tentu mereka akan melihat dan akan datang Pekin merasa lelah dan baru saja mengalami ketegangan Kini dia merasa lega, segera merebahkan diri miring dan tak lama kemudian dia tidur pulas dengan tubuh meringkuk kedinginan Melihat hal ini, hanya melihat remang-remang saja karena yang membantu pandangan metu hanya sedikit sinar bintang di langit Kam Hang lalu melepaskan jubahnya yang lebar dan menyelimutkan jubahnya pada tubuh darah itu Dia sama sekali tidak dapat menduga bahwa pada saat yang sama, di dalam sebuah gua, seorang pemuda lain sedang menyelimut di tubuh Cixian pula Sebetulnya, baik Cixian maupun Pekin sudah mempunyai ketandayan dan tenaga sin kang yang cukup kuat untuk melawan dingin saja Akan tetapi dalam keadaan tidur tentu saja mereka tidak dapat mengerahkan sin kang dan hawa dingin membuat mereka dalam keadaan tidak sadar itu meringkuk seperti anak kecil kedinginan Ada pun kam hang yang berilmu tinggi, tentu saja dapat menahan hawa dingin itu dengan penyaluran sin kangnya Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Pekin sudah terbangun Dia cepat merenggut jubah itu dari tubuhnya ketika melihat betapa dirinya diselimuti jubah itu Dia bangkit dan melihat kam hang masih duduk bersilat tak jauh dari situ Cuaca masih gelap remang-remang tertutup kabut Engka sudah bangun kam hang yang peka sekali pendengarannya itu menoleh Terima kasih untuk jubahmu ini, kata Pekin sambil mengembalikan baju itu kepada kam hang yang menerimanya Kita harus berangkat sekarang, aku tahu jalannya Masih agak gelap, sukar melihat jelas ke depan Aku tahu jalannya, marilah Keduanya lalu bangkit dan berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu Biarpun Pekin sebagai penunjuk jalan berjalan di depan Akan tetapi kam hang tak pernah mengurangi kewaspadaan Diam-diam menjaga kalau-kalau Pekin terperosok ke dalam jurang atau mengalami halangan lain Matahari pagi telah mengusir kabut gelap ketika mereka keluar dari daerah berbatu itu dan tiba di kaki sebuah bukit Tak jauh lagi dari sini, di lareng bukit itu tempat suheng bertapa, kata Pekin dengan nada suara girang Lihat, mereka sudah mengejar Tiba-tiba kam hang berkata Mari kita cepat lari Pekin menengok dan benar saja, lima sosok bayangan sedang menuruni lareng dari mana mereka berdua datang tadi dan gerakan mereka amat cepat Mari kupon dong kau, nona kata kam hang Tidak, jangan sentuh aku Tiba-tiba Pekin berkata dengan cepat dan wajah kam hang menjadi merah sekali ketika dia bertemu pandang dengan darah itu Dari pandang matu itu dia melihat kemarahan Ah, aku hanya bermaksud agar kita dapat melarikan diri lebih cepat, nona, tiada maksud lain Katanya menghela nafas Sejenak mereka berpandangan, kemudian Pekin menunduk Maafkan aku, aku, biarlah aku lari sendiri saja Terserah Mereka lalu berlari mendaki bukit itu Akan tetapi kam hang maklum bahwa betapapun lihaainya nona ini Namun dalam hal berlari cepat, dia masih palah jauh dibandingkan dengan Imkan Gerooke Maka kalau terlalu lama waktunya berlari, tentu akan dapat disusul oleh Imkan Gerooke Dugaannya benar karena kini terdengar bentakan-bentakan dari belakang Tanda bahwa lima orang lawan itu sudah mengejar semakin dekat Nona, mereka telah datang dekat Kata kam hang, tidak berani menawarkan lagi untuk memondong nona itu Meskipun dia ingin sekali untuk diperbolehkan memondongnya Karena dengan jalan itu dia masih sanggup untuk melarikan diri dari jangkauan lima orang itu Akan tetapi pekin berkata, sambil menunjuk ke depan Tempat suheng sudah dekat Kalau begitu, cepatlah kau lari ke sana dan berlindung Biar aku menghalangi mereka mengejarmu, nona, kata kam hang Dan dia sudah berdiri tegak membalikan diri Menanti datangnya lima orang itu dengan kipas di tangan kiri dan suling emas di tangan kanan Sikapnya amat gagah sehingga sejenak pekin memandang penuh kagum Kemudian dia pun segera lari menuju ke lereng bukit Di mana dia tahu terdapat goa tempat suhengnya bertapa Dan melatih diri dengan ilmu pedang kuai leong kiam sud Dia belum pernah memasuki goa itu karena dilarang oleh ayahnya Akan tetapi dia sudah tahu tempatnya Maka kini dia pun tidak ragu-ragu lari menuju ke situ Sementara itu, kam hang yang berdiri tegak itu Menghadang datangnya ke lima orang imkan goa oke Kini sudah berhadapan dengan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!